Harno Joyo, wali kota Palembang, kembali melaksanakan sapri subuh yang bertempat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Sako, Palembang. Dalam kesempatan ini, wali kota Palembang mengajak jemaah masjid dan seluruh warga Sako dan masyarakat kota Palembang untuk selalu memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan salat subuh berjemaah, serta melakukan gotong royong setiap minggunya. Selain itu juga, pemerintah kota Palembang memberikan bantuan kepada pengurus masjid untuk kebutuhan masjid Al-Ikhlas. Dalam sambutannya, wali kota Palembang juga menyampaikan bahwa Palembang kembali mengukir prestasi, yaitu berhasil mempertahankan penghargaan Adipura untuk yang ke-11 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maka dari itu, ia menghimbau untuk semua warga masyarakat kota Palembang untuk terus menjaga Palembang ini tetap rapi, bersih dan aman, serta juga masyarakat yang peduli dengan lingkungannya, masing-masing agar kualitas hidup baik dan sehat selalu terjaga. Dengan penghargaan yang ke-11 kali kita terima ini, kita adalah tentu menjaga Palembangnya tetap bersih, tetap rapi, masyarakat peduli dengan kebersihan lingkungan masing-masing. Sehingga sekali lagi bukan tujuan utama penghargaan, tapi bagaimana kita menjaga kualitas, penyukungan kita ini lebih baik, lebih baik. Ia juga menambahkan sebentar lagi Palembang menjadi tuan rumah ASEAN Games di 2018, maka ia meminta dukungan penuh dan bantuan warga masyarakat kota Palembang untuk mewujudkan Palembang Emas di 2017.